Sejumlah pedagang mengeluhkan pasar jongke yang tampias terutama saat hujan deras. Bahkan saking derasnya air hujan yang masuk membuat plafon ambrol. Salah satu pedagang, kuncung mengaku tampias sering terjadi saat hujan melanda. Akibatnya sejumlah tempat timbul genangan air. Tapi kalau tempat parkiran menggenang terus kalau hujan, baru aja selesai saya bersihkan, ya terangnya, Senin 19 November. Lurah pasar jongke Anang Banto menjelaskan tampias terjadi terutama saat hujan deras yang melanda pada Sabtu, 16 November 2024, lalu. Hal ini mengakibatkan plafon di lantai tiga runtuh. Ia mengakui saat itu memang angin sangat kencang sehingga tampias sulit dihindari. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, lantai tiga pasar jongke digunakan untuk workshop pengrajin panci X pasar kabangan. Menanggapi keluhan pedagang ini, PJ Suali Kota Solodoni Widianto mengungkapkan bahwa gedung ini masih dalam masa pemeliharaan. Segala kerusakan yang timbul akan diperbaiki oleh pihak rekanan. Seperti telah diketahui Presiden ke-7 RI Jokowi Dodo, Jokowi meresmikan pasar jongke pada Sabtu, 27 Juli 2024, lalu. Jokowi kala itu memuji pasar yang menelan APBN 126,4 miliar rupiah tersebut lebih baik dari mall.